Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya Untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Saya doakan baik-baik saja ya Sehat selalu dilantarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin Oke kali ini tuh saya akan mereview senapan angin predator malabar ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke saya tuh akan mulai mereviewnya dari depan sampai belakang ya Saya tuh akan membahas dari ujung laras dan juga ujung popor Dan saya akan mulai mereviewnya itu dari larasnya ya Dan saya tuh akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Dan untuk larasnya ini larasnya itu menggunakan laras spesial ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Ini tuh yang dinamakan serombong ya Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini tuh sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, alurnya 14 Ya dan di ujung laras ini, di ujung laras ini ada penutup laras ya Ini tuh penutup laras Dan penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget dan OD38 Intinya peredamnya itu bisa diganti Intinya penutup larasnya itu bisa diganti menggunakan peredam ya Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya Bukan menggunakan tabung venom Tapi menggunakan tabung GSM Yang pembuatannya ini tuh dari Taiwan ya Intinya tuh jauh banget pembuatannya Jauh ini tadi Dan untuk apa namanya Dan diantara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu ada satu cincin laras Di sini itu cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Dan untuk dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak dilengkapi cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang ya Intinya tidak akan aman Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan tidak akan goyang-goyang Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah bawah Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Ini intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Dan untuk pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu menggunakan mini kupler Ya dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Bukan seri 7 tapi menggunakan seri 6 Dan untuk pengisian peluhnya Pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya ini itu bisa diisi dengan magazine Ini juga bisa kalian isi dengan single suit gitu ya Dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grandel Sehingga itu lebih mudah banget Karena menggunakan tarikan seat lever ya Intinya itu ringan banget Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Dan di atas chambernya itu sudah dilengkapi dengan ray mounting atau penaruh teleskop Dan untuk bagian triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu Yang berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang ya Semisal dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Dan intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur Dan juga bisa dilipat ya Intinya itu bisa dimaju mundurkan Iya Ini itu mudah banget karena Sudah tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau Yang terbuat dari karet lengkap Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk big sender ya Ya ketinggalan satu Untuk bagian stand power Stand powernya ada di dalam sini ya Dan untuk stand powernya bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Untuk yang small game itu untuk yang buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk yang buruan besar Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian harga ya Untuk harganya harganya itu cuma 3.300.000 saja Intinya murah banget Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus Dan di antara bonusnya itu ada tas, kalis sandang, gantungan peluru, peluru tes, magain, meredam, dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Karena harganya yang murah banget Kalian itu sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus ini Dan sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian itu bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah